Mas Bayu, tadi Bupu Ivivi di dalam menyebutkan bahwa ada tiga kandidat calon ketua umum. Boleh dispil yang lainnya? Mungkin bukan tempat saya untuk men-spil ini, tapi saya rasa teman-teman yang sempat juga ditawarkan jabatannya pastinya memiliki strong points atau karakter atau kekuatan masing-masing. Dan ini bukan sebuah kompetisi, ini saya rasa ini adalah sebuah platform dimana kembali lagi, fungsinya adalah untuk men-support performa Indonesia. Jadi semua pasti yang terbaik untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Ya, saya minta tips dari Lukman, kebetulan Lukman itu sahabat saya. Saya minta tips dari Reza, kebetulan beliau juga sahabat saya. Saya minta tips and tricks-nya juga dari teman-teman lainnya. Jadi, kepada Mas Gari juga dari Lukman Proko dan bahkan teman saya juga, Nasrida Kugu yang beliau itu juga udah hampir, wah di dunia film itu udah sangat lama sekali. Beliau itu sangat sophisticated dalam pengertian pemahaman film dan juga pengertian dalam dunia entrepreneur-nya gitu. Jadi, banyaklah kita sharing dengan sahabat-sahabat yang bisa membantu dan membantu. Terima kasih, kalau komentar ya, Mas Gari. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan harapannya kita bisa urai bareng-bareng. Kenapa film-film festival itu dianggap tidak populer? Tapi film-film yang ditonton itu cerminan kemasyarakat kita sendiri. Jadi, terkadang sangat fair juga sih. Kadang-kadang ada selera di saat ini, mungkin misalnya kayak sekarang genre horror. Tapi itu yang bisa dikatakan selera kubuh. Dan itu tidak bisa disalahkan. Tapi, FFP itu berfungsi sebagai festival demokratis di mana kita menampung semua karya anak bangsa. Jadi, itu fungsinya FFP. Kita tidak mendiskriminasi antara, oh, kamu filmnya paling populer, kamu tidak populer. Kami mengutamakan kepada harga. Kami mengutamakan kepada hal-hal intrisif di dalam film itu sendiri. Jadi, FFP, kembali lagi, salah satunya adalah menjadi platform atau ruang demokratis bagi teman-teman pembuat film atau masyarakat penikmat film yang ingin menonton film yang mungkin tidak bisa dieksesikan di ruang-ruang yang lebih populer. Jadi, saya tidak bisa dieksesikan di bioskop atau bioskop yang lebih terkenal. Gimana mas rasanya berkolaborasi dengan kak Prilly yang nantapetnya memang artis yang muda dan multi-talent? Jadi, kalau teman-teman tidak tahu, film pertamanya Prilly itu bersama saya. Di mana saya menjadi kakaknya, beliau. Jadi, sungguh ironi. Dan saya menguntung bahwa dia itu seperti adik saya. Dan kami itu sangat nyambung dari segi kreatif. Prilly itu energinya sangat besar sekali. Jadi, kapasitas intelektualnya itu juga besar sekali. Cakrawala, tekstur keseniannya itu luas sekali. Jadi, saya merasa sangat beruntung mendapatkan Prilly. Di mana kami sering pingpong mengenai apa yang kita masih lakukan yang terbaik untuk FFI. Prilly is one of the best. Dan salah satu yang terbaik kita punya. Jadi, senang sekali mas Aryo. Mas Aryo tadi kan udah. Gaya kepimpinan apa yang saya musuh. Kembali lagi, ini mungkin bukan dunia korporasi yang top down atau gratikal dan lain sebagainya. Tapi, bagi saya pribadi, saya lebih mendepankan adaptivitas. Karena setiap masalah itu memiliki ruang-ruang solusi masing-masing. Jadi, saya beri kepada diri saya sendiri dan juga kepada ketua-ketua PBI dan kebunan bidang. Bahwa kita bisa adaptatif melihat situasi masalah itu. Mas Aryo tadi kan udah ketemu sama ketua FFI periode sebelumnya, kayak Reza atau Mas Luhman. Nah, kira-kira apa sih wejangan yang diberikan? Dan mungkin apakah ada satu sektor atau bagian yang ingin ditingkatkan di FFI di periode Mas Aryo? Jadi, itu pertanyaan yang cukup kompleks. Sebenarnya kalau wejangan pastinya, tadi saya juga jawab ya. Saya udah berdiskusi juga kepada Reza. Saya juga sempat diskusi kepada Lukman Sardi. Di mana kedua adalah sahabat-sahabat saya. Dan mereka memberikan input yang sangat luar biasa. Dan perspektif yang sangat luar biasa. Karena kalau masalah tingkatan, itu akan kami olah. Karena ada beberapa hal yang bagi saya itu fundamental ya. Dan menjadi foundational. Menjadi fondasi FFI ke depan. Yang mungkin belum bisa saya spill. Tapi arah panahnya sudah jelas. Dan kemudian lagi saya juga mau menegangkan bahwa Festival Film Indonesia. Kira Festival Film Indonesia itu milik semua. Jadi, kami ingin mengetepankan netralitas, accountability, dan juga transparansi. Jadi, itu yang akan tetap kami jaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID. Terima kasih sudah menonton video ini.